Selamat datang di Bioskop Gajah Mada Hai! Kita ngapain? Perang Silat Mempertahankan Eh? Ya Allah Tangan gue kena Enggak ya? Enggak, gak mau teriak-teriak lagi, nanti disuruh ulang lagi Selamat datang di Bioskop Gajah Mada Gajah Mada H Terus lemes Kita kan harus satu tek One tek only Betul Hey, Bioskop Gajah Mada kali ini berhubung saya sudah pakai batik Hari ini lagi gak klop ini, gak senada Inilah Bineka Tunggal Ika Bagaimana patih Gajah Mada itu menyatukan Nusantara karena menyatukan perbedaan-perbedaan kita Kamu bisa belajar apa sih Daniel? Sastra Indonesia Kita mau membahas sebuah film yang dengan beraninya mengangkat Budaya dari Asia Tenggara Yes Gitu ya Ini adalah satu karya dari Gak tau siapa? Gak tau, saya juga lagi gak baca disitu pak Pokoknya ini sebuah apa ya Satu lagi karya Disney Yang mereka mengedepankan apa ya Wanita gitu kan Terus bawa-bawa budaya Asia Setelah kemarin ada Mulan Mulan, terus juga ada Moana kan? Ada Moana, ada Bunda Maya, ada Pingkan Mambo Kali ini selamat mendengarkan, selamat menyaksikan Kami akan review Raya And the last dragon Alright guys, remember what we're looking for And don't trust anyone Hey baby, where are your parents? Hey, who's baby? What? Really? A con baby? Ryan the last dragon itu Ada dragon-dragannya Ada naga-naga yang dari Angling Dharma Ya ampun, ini Angling Dharma ketemu Brahma Pumbara Ketemu Mandrili Ya lucu banget Oke, film ini dibuka dengan framing Bagaimana Raya yang nama lengkapnya adalah Mereakan kebahagiaan bersama dengan kedua membelai Raya menceritakan tentang sebuah daerah yang Uh, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, tentrem, kartoraharjo Manusia dan juga naga itu hidup bersama Yang namanya adalah Kumandra Betul, ayah memang ya, oh iya Kumandra Kumandra, anak Betawi Ketinggalan Ketinggalan Impresif, kita bisa menggunakan orang seperti kamu Let's catch you up My name is Raya Our lands have been at war for as long as we can remember Our people never see eye to eye My daughter I believe our people can come together again But someone has to take the first step Now, in order to restore peace We must find the last dragon I wish to join this fellowship of butt kickery Let's go Kemudian suatu kali datanglah monster gitu Yang memecah belah Karena monster ini bisa membuat orang-orang Dan naga-naganya menjadi batu Kemudian sang naga berusaha untuk melawan monster itu Naga terakhirnya menyerahkan rohnya yang akhirnya berbentuk seperti permata Yang mengalahkan monsternya Manusianya selamat, naganya mati Betul Kemudian dimulailah masa sekarang Masa Raya 500 tahun setelah kejadian tersebut Nah, 500 tahun setelah kejadian tersebut Tadi kan dibilang terakhir adalah adesi permata Nah, permatanya ini Dijual sama Raya di toko Mas Mar Terus Raya-nya kaya Raya Enggak dong Jadi, akhirnya kan Si Kumandra ini tadi Yang ketinggalan zaman KT-nya Itu tuh dibagi jadi lima Karena perpecahan Nah, akhirnya terpecah belah tuh Kumandra dibagi jadi lima kabupaten Pungaran Ambarawa salah tiket Manggung Boyol Ali Ada hati, ada taring Ada kuku, ada ekor Sama ada spine Tulang belakang ya Tulang belakang Iya, nah itu Dibagi jadi lima Dibagi jadi lima Tapi yang megang si permatanya itu tadi adalah Si Hati Kabupaten Hati gitu kan Dipegang sama mereka Yang jagain adalah Bapaknya si Raya Bapaknya si Raya Terus dia mengajarkan ke Raya Eh, kamu kelak nanti Akan jadi penjaga si permatanya ini Kalau penjaga Hati Namanya Ari Lasso Bener Bener Wow Penjaga Hati Iya, bener Nah, kemudian Akhirnya si bapaknya Raya tuh Pengen banget Kumandra balik lagi Iseng dia Bersatu Makanya dia tuh sok-sok patih gajah maga Itu loh pengen menyatukan semua kabupaten Kenapa sih orang optimis salah Oh iya, bener Dia ingin menyatukan Kumandra Lima kabupaten mau jadi satu lagi gitu kan Diundanglah mereka makan malam Ayo makan malam sini Gini segala macem Ketemu sama ada satu anak dari Taring ya Kabupaten Taring Kalau gak salah Kabupaten Taring Ternyata Dia sosok deket nih Sama si Raya Eh, kita main Kita main Si Raya Karena kayak yang pun Akhirnya aku punya temen Anak-anak juga nih Dibawalah Si namanya Namari ya Namari ini Ke tempat Dimana Bapaknya Raya nih Nyimpen permatanya tadi Dari situ Terus akhirnya Namari ini Yang udah diambil aja tuh Diambil permatanya Yang lain Apa Ketua-ketua dari kabupaten yang lain Ini Dateng Dateng ke situ semua Kayak eh Kamu mau ngapain Mau ngambil permatanya Karena dibilang permatanya adalah Bisa membawa Kemakmuran Bisa membawa kebahagiaan Eh Akhirnya Berantem-berantem-berantem Terpecah belah Permatanya terpecah belah Dibagi jadi Pokoknya jadi ada lima Terbagi jadi lima Pecahnya jadi lima Terus Tiap-tiap kabupaten ini Bawa satu pecahan-pecahannya Gitu Pecahnya permata tersebut Menyebabkan Sang monster hidup kembali Ya dan Bunyi monsternya Itu dia Enggak Tidididing Membuat Mereka harus berjuang lagi Menghadapi para monster Yang akhirnya Pak Bupati Yang sok-sokan tadi Menyatukan lima kabupaten Menjadi batu Bener Gini batunya gini Oh begini Soalnya begini gue ya Bukan begini Menjadi batu Kemudian Ceritanya Berjalan Enam tahun kemudian Raya sudah semakin besar Ditandai dengan bunyi bel Udah puber juga Udah puber juga Bagaimana dia berjuang Untuk menemukan Sosok naga terakhir Sisu Datu Kumalasari Bagus namanya ya Sisu Datu Kumalasari Menemukan Sisu itu Menemukan Sisu Yaudah Itu juga Dengan harapan Dia mau ngebalikin Bapaknya awalnya Mau balikin Bapaknya Supaya jadi manusia lagi Cuman ternyata Sepanjang perjalanan Dia menemukan Kayaknya asik juga nih Kalau kita nyelamatin orang lain Kira-kira berhasil Atau tidak Ditonton aja Karena kita gak akan Mau bahas spoilernya ya Raya and the last dragon Ini sudah Pernah ditayangkan Sebelumnya Namun disney Menayangkan ulang Dengan dubbing Bahasa Indonesia Dengan Daber-daber yang Ciami Ada siapa aja Sebagai Raya Daniel Wibow Mika Tambayong Kemudian sebagai nama Ari adalah Eva Celia Yang jadi sisu adalah Ayu Dewi Udah ketahuan banget gak sih tuh Lakonnya tuh bakal dia cocok gitu kan Tapi kalau dari versi Bulenya Dari Hollywoodnya Si Raya itu Lucunya adalah Gak lucu sih Ketau dulu dong Daniel lucu Ini kan diambil Apa budayanya Budaya-budaya Asia Peran-perannya juga Asia Terus pengisi suaranya Juga orang-orang Asia Siapa aja Sebagai sisu Ada Aquafina Yang anda kenal dalam Crazy Rich Asia Dan juga Ocean 8 Kemudian sebagai Raya Adalah Kelly Marie Trans Jakarta Siapa sih dia? Gak tau pak Kemudian sebagai nama Ari Ada Gemacan Juga di Crazy Rich Asian Jadi memang Rata-rata Bukan rata-rata Semuanya Semua pengisi suaranya adalah Mereka yang Orang-orang Asia Sayang kenapa kita gak ada ya? Bisa jadi Apa? Naga Yang menarik dari film ini adalah Satu Kemunculan sisu Sudah sedih dalam Ceritanya Jadi awalnya yang Tenang Begitu kemudian Ada konflik Begitu sisu muncul Dengan suara Aquafina Atau suara Ayu Dewi Membuat filmnya berubah menjadi Kocak Gitu Naga yang Kikuk Naga yang Gopluk-gopluk Padahal digambarkan Naganya tuh bener-bener Kayak dipuja-puja Aduh ini majestik banget Eh muncul ternyata Begitu Itu yang saya suka pertama Yang kedua adalah Sepanjang film Anda akan dimanjakan Dengan berbagai Hal yang sangat Asia Tenggara Batik Ya bagaimana proses Membatiknya Ini batiknya yang bikin Raya loh Setelah dia menyelamatkan Dunia Dia jualan batik di Klewer Raya collection Si Namari akan itu Najar-Nari Gambyong Bapaknya jualan Nengkleng Di pasar Klewer Kemudian Bumbu-bumbu Asia Terasi Sereh Digambarkan Ada adegan Mereka memasak Dengan itu Kemudian Tumbuhan-tumbuhan Tropis Itu juga akan muncul Di situ Bahkan Sesajen dan mantra Itu juga muncul Dalam filmnya Sangat Asia Tenggara Benar-benar Sama Sama kayak Daniel Jangan yang disenang adalah Budaya Asianya itu Kena banget gitu Kayak ini Penamaan Tutuk 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 itu kan Kalau misalnya di Asia Tenggara Di Thailand ya Itu becak kan Tapi itu ternyata Disitu dibuat Jadi hewan peliharaan Si raya Terus juga Apa Beladiri Silat Yang dipakai untuk mereka berantem Sama si Namari Raya sama Namari Terus juga Topi yang dipakai raya Itu kan Topi-topi khas Asia Tenggaraan Gak mungkin kamu lihat orang Eropa Pake topi capit begitu kan Itu benar Mengedepankan si Budaya-budaya Asia itu tadi Yang memang kental banget sih Hitungannya Itu kalian disenang juga Yang tidak saya suka Kalau harus dicari adalah Si monster ini Itu takut sama air Jadi sebenarnya tidak perlu Naga atau mutiara Semprot Belambir aja Si pemadam kebakaran Dia mati Mundur ya Benarnya Gak perlu susah-susah Undangnya belambir Laya mati Oh iya ya Oh iya ya Dia Waw Terus menang air Ngik Mundur Semprot Sedotannya kuat Samburannya kenceng Terima kasih untuk dukungannya Bagi plus disonora ya Ayo lanjut Kalau yang gak disenang Lebih ke tipikal cerita Disney sih Maksudnya tipikal cerita Disney adalah Baik-baik-baik terus yang baik menang Oh iya Jadi kayak udah ketepak gitu Maksudnya kayak apa ya Satu hal ya benar Mereka bahwa Budayanya budaya sih Ceritanya tuh sama Dengan cerita-cerita Disney Cuma bedanya adalah Budayanya Terus atau Apa sih Bumbu-bumbu di dalamnya itu sih Lebih-lebih ke situnya Kalau yang dari aku yang gak senangnya Oke Skornya Skornya A Kok A? Ya kan biasanya 8 sampai 10 Hari ini A, B, C, D aja 8 deh 8 Aku suka sih 8 3 Eh tanya dong Kamu pas terakhirannya Nangis gak? Enggak, aku gak ada yang nangis 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 Karena sambil makan martabak Jadi lebih sibuk Makan martabak sama lombok rawit Tetep ya Kamu nangis wok? Sedikit Yang apa? Ya scene terakhir pak Ketika semuanya kembali dengan aman Oh Yang semuanya berubah jadi Terus kamu nangis? Menitikan air mata Ya ampun Aku enggak ya Berapa tadi nilainya? Kalau aku skornya 8 2 deh 8 8 2 Sebelum saya pamit Terima kasih untuk batik yang saya kenakan Ini di endorse oleh Bapak Erick Ya dari Raya Collection Terima kasih sekali Eh beneran Raya Collection Enggak sih Nantan ya Raya The Last Dragon ya Disney Plus Ya Jangan lupa Angling Dharma Bukan Bukan Sedotannya kuat Semburannya kencang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.